Intro Salam sehat Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Hari ini kita dalam perlindungan Tuhan Berjumpa lagi Kamis tanggal 3 November 2022 Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita Marilah kita disapa oleh firman Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertaimu sekalian Amin Saudara Saudari firman Tuhan dari 1 Samuel 7 ayat 4 Dikatakan demikian Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal Dan para Asitoret Dan beribadah hanya kepada Tuhan Demikian firman Tuhan Hanya dengan pertolongan Tuhan lah kita beroleh kemenangan Namun bagaimana mungkin Tuhan menolong kita di saat manusia mendua hati Atau menyembah ilah lain Sebab Allah berkata Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Dalam keluaran 20 ayat 3 Bertobat adalah jalan untuk beroleh pertolongan Tuhan Demikianlah bangsa Israel karena terpengaruh dengan kebudayaan dan agama kanaan Dimana mereka percaya kepada Tuhan Namun sekaligus mempercayai Dewa-dewa kanaan Yaitu Baal dan para Asitoret Yaitu dewa yang dipercaya Memberi kesuburan pada tanah Artinya Iman mereka telah Bercampur Inilah yang disebut dengan sinkritisme Akibatnya Mereka mengalami kekalahan Demi kekalahan Dan menjadi bulan-bulanan bangsa lain Sungguh Telah lenyap kemuliaan dari Israel Dikatakan dalam 1 Samuel 4 ayat 21 Bangsa Israel tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan Karena hati yang mendua itu tadi Maka melalui Samuel Bangsa Israel ditegur Tuhan dengan keras Supaya mereka segera bertobat Sehingga Samuel Mengajak seluruh umat Agar beribadah Hanya kepada Tuhan Dengan menjauhkan Baal dan Asitoret Dan syukurlah Umat pun mau bertobat Dengan menjauhkan para Baal dan Asitoret tadi Itu menjadi petunjuk Penyerahan diri kepada Tuhan Dengan demikian Allah pun akan bertindak Saudara-saudari Kekuatan dari orang percaya Bukan pada senjata Tetapi Kekuatan orang Kristen adalah Pada doa Dan mempersembahkan kurban Itulah cara yang ditunjukkan oleh Samuel Di dalam naks ini Dan Tuhan mendengarkan doa orang yang setia Sehingga ketika umat berdoa Maka Guntur pun datang Mengacaukan musuh Mengacaukan Filistin Hingga mereka kalah dan lari Itu disebutkan dalam ayat 10 Dengan demikian Dengan demikian Kemenangan mereka bukan karena usaha Umat Melainkan tindakan Tuhan Tuhan memakai alam Itu tadi Guntur disebutkan Sehingga Oleh karena itulah Samuel mendirikan Tanda yang disebut Eben Haizer Itu Batu yang disusun Sebagai peringatan Yang artinya Sampai disini Atau sampai sekarang ini Tuhan menolong kita Saudara-saudari Pertobatan itu perlu Dan setiap hari kita butuh Pertobatan Sebab setiap hari kita jatuh ke dalam dosa Sepanjang hidup Pergumulan akan silir berganti Maka hendaklah kita Hanya percaya pada kuasa Tuhan Sekalipun di sekitar kita Ada kekuatan Ada materi Ada jabatan Ada budaya Dan teknologi Ada masa Dan yang lain-lain Hati-hati Semua itu bisa mengalihkan Iman kita Dari Tuhan Oleh karena itu Tetaplah jaga Pertahankan identitasmu Sebagai orang yang percaya Yang hanya tunduk kepada Tuhan Sekalipun engkau berada Di tengah-tengah budaya Dan agama Serta kemajuan teknologi Berbalik Dari Tuhan Itu adalah dosa Menduakan Tuhan Dengan mempercaya Tuhan Segaligus mempercayai Ila lain Itu adalah kejahatan Maka Yang diinginkan Tuhan Adalah Setia Kepadanya Dan orang yang setia Akan diberkati Orang yang setia Ada dalam perlindungan Dan juga Masa depan Ada padanya Amin Ya Tuhan Allah Kami Hanya beribadah Kepadamu Dan itulah kebenaran Sebab engkau lah Tuhan kami Pencipta langit dan bumi Dan segala Sesuatu ada Di dalam kendali Tuhan Maka Biarlah Dalam setiap hal Ketika kami Masih hidup Sungguh-sungguh Hanya beribadah Kepadamu Manakala Tantangan Hambatan Para musuh Para pembenci Hendak Merongrong kami Biarlah kami Berseru Kepadamu Sehingga Tuhan Menolong kami Dan biarlah Di dalam iman Kami berseru Sebab itulah Yang engkau Kehendaki Dan doa Orang yang setia Engkau Dengarkan Ya Allah Bapak Tolong Berilah Kekuatan Bagi yang lemah Sembuhkan Yang sakit Dan cukupkan Kami akan Segala kebutuhan Kami Dan dalam Aktivitas kami Hari ini Biarlah sungguh-sungguh Untuk Kemuliaan Tuhan Dan kami pun Mengerjakannya Di dalam Iman Kepada Tuhan Dimuliakala Namamu Dalam nama Yesus Kristus Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Ruh Kudus Menyertai Amin Selamat Beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan Yesus Memberkati Shalom Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.